Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan Aswitiq dan Al-Atik Dalam tradisi bangsa Arab dikenal dengan yang namanya Lakob atau julukan Salah satu fungsi Lakob disematkan pada seseorang adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya Syekh Yahya bin Sarafuddin Al-Imriti dalam petikan Nantem Imritinya mengatakan Yang artinya isim yang menunjukkan sanjungan atau hinaan disebut alam Lakob Dan alam asma tidak menunjukkan makna hinaan ataupun sanjungan Rasulullah juga sering memberikan julukan kepada para sahabat Sebagai bentuk sanjungan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki Seperti Umar bin Khattab yang diculuki Al-Faruk Pembeda antara kebenaran dan kebatilan Khalid bin Walid yang diculuki Sehullah Pedang Allah Dan Hamzah bin Abdul Muttalib yang diculuki Asatullah Macan Allah Sebagai sahabat nabi yang paling utama Abu Bakar juga memiliki julukan khusus Yaitu Aswitiq dan Al-Atiq Berikut penjelasan arti serta alasan penyematan kedua julukan tersebut Aswitiq Aswitiq memiliki arti orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan Abu Bakar mendapat julukan ini karena merupakan sahabat nabi yang paling mempercayai nabi Bahkan terkait hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun Seperti pernah dikisahkan saat setelah peristiwa Israq Miraj Dalam satu malam Rasulullah melakukan perjalanan kilat Dari Makkah ke Betul Magdis dan dilanjut perjalanan langit dengan segala keajaibannya Keesokan harinya nabi Muhammad menceritakan kepada penduduk makah apa yang baru saja dialaminya semalam Bukan malah tambah beriman Penduduk makah justru banyak yang tidak percaya Yang tadinya suka mencela nabi semakin heboh mengolok-ngolok Karena mendapat momen emas untuk mencela sang nabi Parahnya lagi orang-orang yang imannya lemah menjadi murtad Karena terhesud dan menganggap nabi Muhammad sebagai pendusta Dalam keadaan yang demikian genting Abu Bakar muncul dengan gegah dan penuh percaya diri Membenarkan apa saja yang Rasulullah sampaikan tanpa tapi Sejak kejadian itu nabi menjulukinya as-sidik Dalam hadis riwayat Siti Aisyah dijelaskan Yang artinya Begitu nabi melakukan isro ke masjidil aqsa Paginya ia kabarkan hal itu kepada warga makkah Saking tidak percayanya Sampai-sampai mereka yang tadinya beriman dan mempercayai nabi menjadi murtad Mereka mencela Abu Bakar pun berkata Aku membenarkannya pada perkara yang lebih daripada itu Aku membenarkannya tentang wahyu yang ia terima dari langit di pagi ataupun sore hari Oleh karena itu Abu Bakar dinamakan as-sidik Sementara Imam Nawawi dalam tajibul asma wal-lugo juga menegaskan Yang artinya Para Imam ulama sepakat atas julukan as-sidik pada Abu Bakar Sahabat Ali bin Abi Talib r.a pernah mengatakan Sesungguhnya Allah lah yang memberi nama julukan as-sidik melalui perantara Rasulullah Sahabat penamaan itu karena Abu Bakar merupakan orang yang selalu terdepan dalam membenarkan nabi Dan tidak sekalipun dia mendustakannya Al-Atik Julukan yang dimiliki Abu Bakar berikutnya adalah Al-Atik Ulama berbeda pendapat apa yang menyebabkan ia diduluki dengan nama ini Ada yang mengatakan karena wajah Abu Bakar tampan rupawan Pendapat ini menurut Les bin Sa'ad Ahmad bin Hembel Ibnu Mu'in dan lainnya Ada pula yang mengatakan karena Abu Bakar merupakan orang yang terdepan dalam hal kebaikan Pendapat ini menurut Abu No'aym Al-Fat bin Dukain Sementara versi lainnya mengatakan karena Abu Bakar terlahir dari nasab yang suci Sebab nasab nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina Ada juga yang mengatakan karena Abu Bakar sudah mendapat jaminan terbebas dari siksa neraka Penyebutan julukan ini juga disebut dalam beberapa hadis Salah satunya adalah hadis Aisyah berikut yang artinya Demi Allah sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari Sementara Rasulullah dan beberapa sahabatnya berada di halaman Di antara aku ada mereka tertutup oleh pembatas Tiba-tiba datang Abu Bakar lalu Nabi bersabda Siapa yang senang melihat orang yang terbebas Atik dari api neraka Maka lihatlah Abu Bakar Atis riwayat Al-Hakim Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh